Fonis 1 tahun 6 bulan Barada Richard Eliezer dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memicu perdebatan di antara Jaksa Penuntut Umum dan LPSK perihal posisi Barada E sebagai justis kolaborator yang mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Asisten stafsus bidang hukum WAPRES sekaligus Ketua Umum Peradin Dr. Firman Wijaya menyatakan perdebatan yang terjadi di antara LPSK dan JPU dalam menerapkan treatment and punishment mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Menyangkut JC belum dirancang secara sistematik untuk penerapan JC itu sendiri. Salah satu faktor pemicu sehingga nanti ada kemungkinan pro kontra ini berkembang kepada perdebatan tentang konsep JC itu sendiri. Memang Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi ini menyangkut JC ini memang menurut emat saya tidak dirancang secara sistematik untuk menerapkan JC itu secara jelas. Jadi politik hukumnya memang kelihatan jelas. Faktanya apa? Ya bisa terlihat hari ini JC itu menjadi perdebatan antara LPSK dan Jaksa Penuntut Umum terutama di dalam menerapkan treatment and punishment. Lebih lanjut firman menilai biarlah siklus keadilan itu terus berproses sampai proses peradilan ini final dan diperlukan kesabaran dalam mengikuti kasus ini. Ia menambahkan lembaga penegak hukum harus memberikan contoh yang baik di masyarakat bahwa Integrity Criminal Justice System bukan hanya sebuah opini tetapi nyata dan ini yang sebenarnya menjadi harapan bagi masyarakat itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!